Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini saya mau ngajakin dulur-dulur buat rumpur kandang merpati paul bubur Oke jadi banyak request yang teman-teman yang pengen lihat kandang paul bubur seperti apa ya Jadi beberapa teman-teman udah tahu ya jadi ada kandang yang jadi ada kandang yang breeding ini dua yang satu ada pakai kandang kucing pakai kandang lovebird terus yang satu pakai kandang paul mula yang belum tahu teman-teman tahu yang belum temen-temen tahu itu ada di kandang merpati pos yang baru ya Jadi kali ini saya mau lihatin semuanya ke teman-teman ke dulur-dulur sampai detail ya seperti apa kandang paul bubur terus isinya kayak gimana juga ya ada apa aja simak terus video dari paul bubur oke Oke jadi yang pertama ini adalah kita ke kandang merpati endemik yang kemarin itu sempat saya buatkan review sendiri ini kandang merpati endemik jadi ini ya masih sama tapi merpatinya saya lepas semua teman-teman jadi merpatinya saya lepas semua merpatinya saya lepas jadi beberapa hari ini diluar ya tapi kalau malam tetap masuk ke kandangnya sini karena memang merpati endemik ini harus sering diterbangin supaya kalau misalkan terbang itu harus tinggi ya supaya tinggi ya kayak gini kandangnya nah ini pintunya kemarin itu ini saya masukin merpati bronzong temen-temen karena itu termasuk jambul juga ya saya jadikan satu tapi ini telat jadi saya latih dulu supaya dia rajin masuk trap kayak gini ya supaya rajin masuk trap terus ya kurang lebihnya kayak gitu kemarin itu ya temen-temen ini kandang merpati endemik jadi temen-temen juga udah tahu ini saya pasang trap saya pasang ada tempat-tempat telur itu ya oke seluruh langsung lanjut kita ke kandang merpati pos yang baru jadi ini adalah kandang penerbang baru merpati saya ini posisinya puanas banget temen-temen jadi agak silau sedikit ya jadi ini ini pintunya jadi temen-temen kalau misal dari depan ini bisa lihat trap merpati jadi ini adalah tempat masuk merpati ya jadi ketika merpati pos itu turun ya ini saya bikinkan trapnya agak panjang jadi kalau misalkan temen-temen itu punya merpati pos ya kalau misalkan trapnya ini agak panjang kayak gini ya jadi ini bisa ditekuk ya jadi teguk kayak gini kalau misalkan agak panjang merpati dari jauh misalkan terbang dari muter-muter misalkan kita lepas jauh ya dia langsung turun gitu kayak misalkan pesawat jet gitu ya jadi turun set langsung menuju ke trap merpati yang panjang ini jadi kalau misalkan istilahnya landing port lain itu adalah tempat turun merpati ketika sudah selesai ngawang kita selesai lombakan dia turunnya ke sini berat ketika dia turun sini dia bakalan masuk ke pintu trap ya ke pintu trap ini oke ini nah ini bisa ditutup temen-temen jadi kalau misalkan temen-temen nggak mau merpatinya masuk nih misal ada merpati yang bandel ya ya tutup aja kayak gini nah jadi dia nggak bakalan masuk adip ya tapi kalau misalkan kita mau biarin dia masuk ya tinggal dibuka aja kayak gini ya gampang-gampang terus ini pintunya saya gembok ya intinya saya gembok jadi harus dibuka dulu baru kita ambil dulu pakan kandang sambil kita kasih pakan supaya jinak merpatinya Oke pakannya ini langsung aja kita masuk ke kandang merpatiposnya oke dulu dulu gemboknya sudah kita ambil langsung aja kita masuk ke kandangnya saya itu paling favorit kalau misalkan duduk-duduk di kandang ya sambil bawa kursi kayu ini terus kita kasih pakan merpati-merpati yang ada di kandang kita masuk aja nggak pendek oke ini beberapa ada merpati-merpati piyik yang kemarin kita dikasih itu ya jadi pelan-pelan aja jangan bikin gerakan-gerakan yang bikin kaget oke telur-delur jadi telur juga bisa lihat kandangnya itu seperti apa nah untuk pokok-pokannya tempat breedingnya atau tempat bertelurnya saya bikinkin kotak-kotak kayak gini ini jadi ini adalah dari besi profil CQL yang buat toko-toko itu saya selalu pakai itu sih teman-teman karena emang mudah banget dapetinnya terus harganya cukup terjangkau awet juga karena dari besi ya dari besi tinggal potong baut selesai jadi nah ini saya bawa makanan buat merpati telur-telur ya jadi ini saya sering banget buat ngasih ketika pagi-suri ya siang kadang-kadang sih jadi supaya lebih mendekatkan kita sama merpati ya kalau misalkan merpatinya itu liar jadi gak mau dipegang itu kan susah juga kalau merpati pos ya bisa punya ikatan lah sama merpati jadi caranya kayak gini ya oke kita lihat-lihat disini ada beberapa merpati yang kakaknya udah mau angrem ini merpati putih yang kemarin kita dapat nah ini jinak banget nah jadinya kayak gini teman-teman kalau misalkan kita ambil pik yang umurnya pas jadi dia gak bakalan takut sama orang nah ini berlangsung sampai gede nah ini kayak gini tidak lolos nah ini bakalan berlangsung sampai gede jadi dia ngerti kalau tuannya itu siapa lah istilahnya kayak gitu nah ini lucu ya teman-teman kita coba kasih jagung ya dia masih latihan makan teman-teman ya jadi agak-agak agak-agak pas matokinnya ya nah ini jadi kalau misalkan teman-teman ambil pie usahakan itu umurnya yang pas lah ya jadi nggak begitu gede terus juga nggak begitu kecil jadi pas kayak ini ini sekitar nomor 32 hari mungkin kalau nggak 30 hari ya dia masih minta-minta lolol ini gini nah warnanya putih bersih yang kemarin itu temen-temen terus ini kita disekat-sekat ya jadi disekat-sekat biasa pakai kayu aja yang atas pakai triplek ini mudah banget kalau misalkan temen-temen pengen punya kandang yang minimalis kalau nggak salah ini ukurannya sekitar satu meter setengah dikali 1 meter 30 cm ya jadi segitu aja terus persenya banyak banget temen-temen jadi saya bikin coba hitung ya 12345678910 12345678910 sekitar 20 tujuan nomor hampir 30 ya hampir 30 pers yang bisa ditangkringin memperpati sedangkan di sini merpati saya masih jegit mungkin sekitar 15 atau 20-an ya masih yang jadi ya bertahap lah temen-temen kalau misalkan kita main merpati pos yodo ini merpati-merpati pos yang piyek selamat menikmati nah ini merpati satinet ya kayak ini jinak juga karena ini kita loloh dari kecil ya kan ya jadi loloh dari kecil sejinak inilah dia nah ini di bagian kotak-kotak ini udah ada yang menghuni temen-temen ya jadi ada yang menghuni masing-masing kebanyakan kebanyakan kalau misalkan merpati-merpati yang udah gede dia pasti bakalan menghuni tempat-tempat yang luas-luas dulu ya tadi kayak gini ini udah merpati gondok juga saya jadiin satu karena belum ada jodohnya nah ini kayaknya yang udah mau telur ya ya kayak gitu jadi cukup cukup nyaman merpati tinggal dikasihin semacam ini atau kaleng-kaleng kaleng cat itu buat dia angrem nah terus persia ya kayak gini lah temen-temen bisa lihat juga temen-temen bisa lihat juga nah ini merpati-merpatinya ya dari dalam kandangnya persia kayak gini yang kemarin saya baru buat kurang lebih habis cuman eh 30.000 ya jadi satu panjang yang kayu itu bisa kita bikin sekitar 2-3 patch ini jadi satu sampai dua sampai tiga tangkeringan ini nah ini cuman kita pakai kayu yang ukuran tebelnya 1 cm ukuran tebelnya 1 cm terus lebarnya kurang lebih 4 cm jadi kita pakai kayu ini aja nah ini udah merpati jaraknya nyaman banget kalau jarak dari pesnya ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 23 atau 25 itu ya lupa ya jadi ukuran segini aja merpati udah nggak bakalan patok-patokin nah yang di belakang tuh nah ini udah pas banget ukurannya nah jadi kalau misalkan merpati eh berdiri berdiri pun dia nggak bakalan eh saling serang gitu lah ya nah terus trap merpatinya ini masih sama yang yang dulu jadi ini enaknya kalau misalkan bongkar pasang ya jadi yang mana aja itu kita bisa pakai misalkan kayak trap ini ya jadi trap ini kan adalah trap lama yang kita di sebelum kandang ini jadi jadi kandang sama pakai trap yang kayak gini tinggal kita kita rubah aja sesuaiin ukurannya kemarin tuh saya motong ininya apa-apanya ini jadi nggak terlalu lebar saya potong lagi sedikit supaya trapnya ini pas jadi ada enam ruci enam 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 besi ini ya jadi kalau misalkan merpati rebutan masuk itu agak leluasa lah dikurangnya sama terus ini buat aviary aviary minimalis lah ya aviary minimalis ini saya pakai yang lama juga tinggal pasang terus yang lain tinggal tambah-tambahin itu apa namanya profil-profil CQL besi-besi-besi buat toko itu mudah banget lah oke sekarang kita coba panggil dari supaya temen-temen tahu juga kalau misalkan saya itu eh gimana sih eh makasih melatih merpati nah sejina ini temen-temen ya jadi kalau misalkan temen-temen pengen melatih merpati supaya jina nah ini adalah salah satu triknya biarin dia merpati itu lapor ya temen-temen biarin dia merpati itu lapor terus terus supaya dia makan dari tangan kita kayak gini ini saya lebih lama di kandang sini ya karena temen-temen juga mungkin udah tahu kandang-kandang yang breeding itu ini ada yang warna coklat ya itu ada merpati pos yang warna coklat ini yang paling lama sih di kandang ini saya dapat dari temen nah turun semua nah ini nah piek kayak gini nih nah ini adalah yang lagi gila-gilanya makan nah ini harus kita sering-sering mining kayak gini temen-temen ya kalau enggak kayak gini ntar bedanya dia bakalan takut sama kita jadi harus sering-sering kasih makan kayak gini nah rebutan kayak gini nih lihat seru banget terus wadah minumnya kayak gini saya pakainya yang baru nah ini lebih mudah sih harganya sekitar 15.000 ini temen-temen jadi merpati pada minum disini ini punya ayam sih apa namanya lupa saya pokoknya buat minum lah ya nah ini merpati pada minum oke udah habis oke dulur-dulur sekarang kita pindah ke kandang breeding jadi supaya temen-temen juga tahu semua itu kandang breeding itu seperti apa kita kesana oke 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 dulur-dulur jadi sekarang kita ke kandang breeding jadi kandang breeding ini ada 10 kandang yang satu masih kosong karena kemarin habis di Winjem temen saya bingungnya nah ini beberapa indu-indu yang bulan kemarin saya jodohin baru sekarang udah pada netes merpatinya kita coba lihat temen-temen ya jadi ini kandang yang atas ini pakai kandang kucing kita coba lihat ini kita coba lihat biiknya nah ini biik merpatinya masih kecil nah ini harusnya kita sering pasti umur segini induknya harus kita sering kasih pakan sama minum temen-temen ya supaya biiknya nggak sampai kelaparan nah ini udah habis semua ntar kita langsung kasih kasih pakan ya pakai pakan sama minum nah berpenting kalau misalkan induk lagi ngeloloh minum nggak boleh telat ya temen-temen kuncingnya itu sih terus ada biik-biik yang gedenya beda misalkan kayak ini ya ini yang paling kecil terus kakaknya dia udah umur segini nah kita harus bantu loloh supaya gedenya itu sama kalau nggak gitu dia bakalan tetap kuntet kecil ya kayak gitu oke ini induk yang paling saya seneng betinanya ini betinanya ini oke ya jadi ini saya pakai kandang ini minimalis aja sih karena memang merpatipos ini nggak butuh gede-gede banget terus untuk wadah telurnya itu saya isi pasir temen-temen kalau temen-temen pengen tahu ya jadi isi pasir aja merpatipos udah udah mau bertelur disitu usahakan kalau misalkan bisa sih pasirnya agak penuh ya menurut saya itu lebih aman supaya telurnya nggak gampang keboncang-boncang turun temen-temen ya jadi ini room tour sederhana aja lah ya jadi kita mau tunjukin merpati-merpati yang ada di tanah juga ini merpati endemik tapel endemik tapel ini udah berhasil netes anaknya tapi kelihatannya sih nggak sama kayak induknya anaknya ya begitu sama maksudnya karena ini adalah disilang sama merpati endemik lain ya endemik songkop ya merpati endemik songkop anaknya jadinya kayak gini temen-temen ya jadi dia tetap anaknya kayak gini jadi dia tetap bersimbar terus warnanya hampir kayak belanteng lah lah ya jadi cemong-cemong ini nggak begitu kelihatan garisnya kayak si induk jantannya ini tapi nggak apa-apa sih ini termasuk warna yang bagus juga jadi coba nanti kita lihat seperti apa gedenya karena misalkan kalau merpati yang pie ini belum tentu warnanya selama ini kayak gini bisa seterusnya kayak gini bisa nanti kalau misalkan setelah dia mabung ya ganti bulu dia bakalan warna baru lagi karena bulu-bulu lamanya udah pada rontok ya terus yang dibawa ini yang dibawa ini dia udah netes juga yang ini satunya nggak jadi temen-temen ya terus yang yang kan yang hijau ini jadi semua nanti kita lagi mau pasang ring ini ya jadi ringnya udah tak siapin ini anaknya yang kan yang hijau ini nah ini nah ini hampir sama kalau ini temen-temen jadi gedenya hampir sama kalau misalkan temen-temen mau loloh jadi nggak apa-apa lah sedikit-sedikit tapi kalau misalkan gedenya yang beda banget yang misalnya hanya satu kecil yang satu gede itu harus bantu loloh yang satunya baterinya saya udah siapin Nah saya selalu siapin disini temen-temen itu warna-warni ada merpati ring merpati pos malang raya ya lah bodek terus ada ring klip juga ada ring punya Paul Bopur yang kemarin kita unboxing juga itu ya misalnya temen-temen pengen buat ada di video yang lama coba cari-cari aja nah ini bagus banget kualitasnya dari luar temen-temen ya ini kita pasang ini oke oke terlanjut ke kandang yang bambu jadi karena bambu ini adalah yang spesial juga jadi merpati merpati yang menurut saya lebih bagus ya taruh di kandang sini karena ini lebih gede lebih luas juga ya jadi ya saya utamakan lah istilahnya ini saya 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 spesialin gitu jadi saya spesialin kandang-kandang jadi kalau misalkan yang ada di kandang ini ini adalah induknya saya dapat menurut saya bagus juga ini cantanya juga jadi saya jadikan satu nah saya berada panahnya semoga bagus aja ya terus ini juga ini kelihatannya warna coklat temen-temen yang kedua ada kandang saya coklat kemarin tuh bentuknya redcoco sama valve atau redcac ya redcac gitu yang lagi angkerem itu anaknya udah netes kayaknya itu bakalan jadi warna coklat mantep banget temen-temen nah saya tutup oke jadi total di kandang saya itu kurang lebih ada empat tipe kandang yang pertama kandang merpati yang di depan tadi yang kedua ada kandang merpati pos yang ada di tengah jadi itu buat kandang penerbang yang keempat kandang breeding yang isi kandang kucing sama kandang lobot terus sama kandang breeding yang kandang bambu jadi ya kurang lebih bisa nampung buat lima puluhan ekor merpati lah ya jadi misalkan temen-temen pengen miru pengen buat referensi silahkan ukurannya udah ada semua buat yang kandang endemik juga ada ukurannya di video yang kemarin terus kandang merpati pos ini tadi ukurannya adalah satu meter setengah kali satu meter tiga puluh tingginya sekitar dua meter jadi sekian untuk video kali ini makasih udah nonton video ini jangan lupa like share comment and subscribe dan nantikan video bermanfaat lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati